Yes, betul Tribunar Jadi kalem ini baru aja ngerilis Single, singlenya judulnya adalah To The Moon And Back Betul sekali To The Moon And Back Oke, ini To The Moon And Back, mau dong dikasih tau Juga ke Tribunar, sebenernya ini tuh Menceritakan soal apa, terus Unik banget, kenapa judulnya adalah To The Moon And Back Kalau aku sih Sebenernya Lagu ini ya, basically lagu ini adalah Tentang Hayalan, dan sebenernya harapan Ketika nanti kalau aku udah punya pacar Tuh kayak gimana sih, kayak hal-hal apa Yang suka aku lakuin bareng dia Dan hal-hal apa yang aku suka tentang dia Dan mungkin kalau disini temen-temen Nanti bakal dengerin, atau mungkin Yang udah dengerin To The Moon And Back Sebenernya tuh, kalau misalkan kalian dengerin lagunya Dan kalian lihat liriknya dengan detail Kayak bisa ngebaca, nih Caleb Jane Love language-nya tuh kayak gimana sih, jadi Kalian bisa langsung denger aja To The Moon And Back Ya, ini To The Moon And Back udah bisa didengerin di seluruh platform musik kesukaan ya Ya, sebetul sekali udah bisa kalian dengerin di semua digital streaming platform Sayangin kali Ini by the way, Caleb To The Moon And Back Ini ditulis sendirikah sama kamu, atau ada tim Terus siapa aja yang terlibat di lagu ini Oke Kalau To The Moon And Back ini Yang jelas pastinya Sebenernya dalam semua musikku sih Pasti banyak terlibat orang-orang hebat yang ikut juga Kalau yang di To The Moon And Back Dari sisi songwriter itu ada aku Bela Negara AB dan Abraham Edo Producingnya juga ada aku Bela Negara AB dan Abraham Edo Masih orang yang sama Juntarnya itu yang main Edo Abraham Edo And then drum and programming tuh Bela Negara AB Terus yang main keyboard ada Axel Giovanno Yang main bass ada Jun Di Salud Yang main trompet ada Jordi Dan mixingnya di Ros Ferraro And then masteringnya di Mas Pradita Jadi sebenernya banyak banget orang-orang hebat yang terlibat dalam proyeknya Ya, sudah termasuk Caleb sendiri yang juga Ikut buat menulis lagunya Penasaran deh Ini pas kamu bikin Kamu lagi ngapain Atau lagi dimana Atau lagi merasakan suasana apa Atau lagi terbengong-bengong Atau kayak gimana Sebenernya memang Lagi Nyantai aja gitu Tiba-tiba Punya ide Kayak Kayak Wah nada apa nih Terus ada langsung ada liriknya juga Kayak Akhirnya kayak Luangin waktu untuk diem sebentar Nulis lagu Blah-blah-blah Bikin demonya Dan akhirnya kasih ke KAB, KA Edo Mereka yang kayak Oke oke The song is nice Kita coba regroup Dan nulis bareng-bareng ya Dan akhirnya Ya udah deh Malah jadi nulis bareng Dan Sehari sih prosesnya waktu itu ya Sama KAB, KA Edo Emang seru banget Prosesnya juga Satu hari diselesaikan Kalau di Handingin Sama lagu-lagu kamu yang sebelumnya Ini tergolong cepat Atau ya so-so aja Atau gimana Kalau dari Aku pribadi Dan yang di label aku Passion Vibe Jadi tuh kita emang Kalau nulis tuh Bukan sebisa mungkin Harus dibikin efektif Itu kayak sehari aja Jadi kita Gak Gak yang kayak Yaudah hari ini kerjain Abis itu balik lagi Biasa aku nulis lagi Kan soalnya Moodnya bakal beda-beda Betul-betul Dan secara waktu juga Lebih efektif kan Jadi kita gak bolak-balik Kita tuh biasanya Sehari Kita dibiasain sehari Untuk kerjain gitu sih Oke Jadi satu hari Biar moodnya juga Maksimal Terus effort yang Dikeluarin maksimal Karena takutnya Kalau dibawa besokannya Lupa Apa kayak gimana gitu ya Bener-bener Terpecah Jadi bukan lagu yang dimau Malah keluar lagu lain Iya makanya kan Biar kejaga moodnya Dan tetap efektif Secara Pembagian waktu Oke Ini berarti Ada gak Menurut Kaleb yang Wah Menurutku di lagu ini Ada part paling favorit deh Ada gak Mungkin lirik paling favorit Aduh susah banget nih Karena sebenernya Ya Hampir semua part tuh aku Spesial ya rasanya Karena emang bener-bener Dirasain banget Tapi mungkin kalau misalkan Disuruh milih Aku yang Ada sedikit kejutan Yang Bagian setelah Yang it's only you Hanya kamu Kayak aku selipin Bahasa Indonesia Kayak Sebenernya tuh Emang pengen bikin Lagunya jadi lebih manis Dan ternyata Dengan menambahkan Hanya kamu Itu kayak langsung Wow Kayak Wah jadi manis banget Jadi seru banget Jadi akhirnya Adalah part itu Dan bisa jadi Bisa dibilang adalah Salah satu part ter favorit ya Dalam diri Aku juga waktu Ngedengerin Notis banget Tiba-tiba Di tengah-tengah Lagu Bahasa Inggris Hah Ada part Bahasa Indonesia nya Dengan Tentuhan yang Dua kata aja Tapi langsung ngerasa Wow Terima kasih Terima kasih Berarti itu memang Disengaja ya Untuk ngebikin Kayaknya Harus masukin Bahasa Indonesia Disini gitu Kayak Biar tambah manis Karena Ibarat tuh kayak Makanan mungkin Dikasih bumbu lagi Biar tambah Mungkin kayak gitu Kayak analoginya Kali ya Jadi terlihatnya Lebih manis Di keseluruhan Lagu ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.